7 Keutamaan Menyantuni Anak Yatim Yang pertama, meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga Dari Shal bin Sa'ad radiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini Kemudian, beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau SAW serta agak merendangkan keduanya Hadis Riwayat Bukhari Yang kedua, mendapat predikat abrur Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin Merupakan tanda orang-orang yang abrur atau soleh atau taat kepada Allah SWT Yang ketiga, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga Rasulullah SAW bersabda Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin Memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ia ke dalam surga Kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni Hadis Riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas Yang keempat, memperoleh pertolongan dari Allah SWT Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata Merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah SWT Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat Rasulullah SAW bersabda Demi yang mengutusku dengan hak Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti Orang-orang yang menyayangi anak yatim Lemah lembut pembicaraan dengannya Menyayangi keyatiman dan kelemahannya Hadis Riwayat Tabrani Berikutnya yang keenam Investasi amal untuk akhirat Manfaat menyayangi anak yatim Salah satunya adalah investasi amal Di akhirat kelak Dan yang terakhir Menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik Demi Muhammad SAW bersabda Bila engkau ingin hati menjadi lembut dan damai Serta keinginan yang baik tercapai Maka sayangilah anak yatim Usaplah kepalanya dan berilah dia makanan yang seperti engkau makan Bila itu engkau lakukan Hatimu akan tenang Lembut Serta keinginanmu yang baik akan tercapai Hadis Riwayat Tabrani Mari terus menebar kebaikan di masa pandemi Untuk adik-adik Bersama Dompet Duafa Serta keinginanmu yang baik tercapai